Halo semuanya, di video kali ini aku akan melanjutkan petualanku di Minecraft Hardcore 100 Days lagi joe Yang sekarang ini udah sampai di hari ke-7.600 ya Di video sebelumnya, aku lagi mencoba meng-upgrade base lamaku yang udah hancur Nih aku udah ratain bikin nih tempatnya nih Ya udah lumayan luas lah ya Nah rencananya sih aku pengen bikin semacam tebun binatang gitu Cuman masih belum tau sih mau dibikin kayak mana gitu loh Ya, kita lihat aja apa yang akan terjadi selama 100 hari ke depan ya Daripada berlama-lama disini, langsung aja mari kita menuju ke videonya joe Yo, oke selamat datang kembali di dunia hardcore lagi joe Jadi kemarin tuh aku lagi nyari-nyari dirt Karena kemungkinan nantinya aku bakal butuh banyak dirt gitu kan Soalnya aku bakal bikin tebun binatang kan Ya kita coba kumpulin dirt lagi lah ya, yang banyak sekalian Biar ntar udah perlu bolak-balik lagi nyari dirt gitu loh Wow hujan petir nih kayaknya nih Ini mumpung lagi hujan petir nih, aku bisa cari pala monster lagi cuy Kita butuh creeper nih Nah, itu dia tuh Dan, oke nice Dapet satu chest creeper Oke ada dua nih Nah, oke nih Stock pala monster itu kan udah abis nih Sekalian lah kita cari pala-pala monster lagi Ini skeleton Tinggal kita ledakin chest creeper di dekat skeletonnya Kayak gini Nah, nah, oke Nice, dapet kepala skeleton Ya, udah selesai hujannya Oke, let's go zombie nih Nice Nah, selanjutnya aku pengen kepala creeper nih Nah, terus creepernya kita pancing biar berlekatan Set Uh, oke Dapet kepala creeper, let's go Udah dapet tiga kepala nih Masih ada satu chest creeper tuh di kapal tuh Sekalian lah kita cari satu pala lagi dari nender Dari pala piglin cuy Nah, biar lebih dekat kita buat portal disini aja nih Waduh, bayang solution valley dong Di sebelah sana ada piglin sih Kita pancing si piglinnya kesini kali ya Oke, let's go, let's go Kita taruh kapal dulu Terus kita masukin chest creepernya ke dalam nender Nah, ini nih Apakah berhasil atau tidak nih Dan Yo, berhasil cuy Palam babi Akhirnya kita berhasil mendapatkan 4 palam monster Nah, ini 4 palam monster Ntar kita pajang di kebun binatang cuy Dulu aku udah pernah punya banyak palam monster kan Tapi aku taruh di rumah lama masalahnya Sekarang rumah lamanya udah rata nih Jadi ya, ini palam monster bener-bener berharga sih Oh iya, btw di dalam stalker ku ini tuh Masih ada banyak diamond-diamond membership Yang nyanggur coy Belum kupacang Rencananya, aku pengen sekalian bikin tempat diamond membership barunya Dideket sini aja sih Biar deket sekalian lah Nah, ini kan portal nender ku masih melayang ya Rencananya aku pengen upgrade portal nender ku Biar lebih enak gitu loh dilewatinya Cuman sebelum itu Kita kumpulin bahan-bahannya dulu nih Untuk portal nendernya kali ini Aku pengen pake block yang jarang kupake nih Yaitu quart block coy Ini aku jarang pake quart block Bukannya nggak suka sih Tapi karena mahal banget nih Satu emberat dapet satu quart block doang dari Mason Masalahnya kalo nyari di nender Mainin-mainin itu kelamaan kan Ya, let's go lah ya Kita beli-beli dulu nih quart yang banyak sekalian dari Mason Tinggal cecing, cecing, cecing kayak gini terus Wah, waduh, salah Kecepetan ngebelinya Aduh, ini harus nunggu nih sampe ke-refresh Aku juga bakal butuh kaca sih Kita beli dulu lah dari real berharian Sambil nunggu si Masonnya ke-refresh, suy Astaga, ini endermen apa sih? Lah, hilang Lah Dih, apa sih? Akhirnya di hari ke-refresh 1914 Disini aku berhasil mengumpulkan cukup banyak quart block nih Ada sekitar hampir 10 shulker lah Ada quart block sama quart pilar juga tuh Untuk kaca ini udah ada 2 shulker Btw ini emberalku siap segini doang dong Gara-gara beli quart doang loh padahal Nah, sekarang saatnya kita kembali ke forward lagi joy Oke, ini shulker-shulker kuat Kita taruh sini aja dulu Aduh, ini rame banget nih kalau malem joy Mending kita tidur dulu lah Nah, di pagi hari di hari ke-7615 Ketika aku terbangun dari tidurku Aku mendengar ada suara seseorang joy Pas aku datangin ternyata ada bang sadan Bang sadan Hei, lama banget kita baru ketemu kocak Kok bisa cari sini? Iya, aku niatnya mau jalan-jalan ke sini sur Nah, mumpung dia udah disini kan Jadi ya, aku ajaklah dia berkeliling Disini ada lubang botol kematian Mau coba turun gak? Mau Nah, disini ada pulau melayang Nah, akhirnya Oh, ini Aku pernah kesini sur Ini foto kobo Sama fotoku Warnanya sama-sama biru anjir Ini tempat sniffer Sini ya Ini ada emerald monument Oh, deket semua ya Pulau TNT, emerald monument Ini ada axel biru nih Nah, ini museum baru ku Yang di versi 120 Armor theme yang Oh, di gambar yang udah di ini ya Nah, kalau yang ini The end Wah, gila sur, ini keren banget Oke sur Bye-bye sur Terima kasih ya Oke, sama-sama See you Makasih, uti mampir Bye-bye Iya Tapi ngomong-ngomong nih Armor chest plate ku mana ya Di shalker ku gak ada loh Astaga, aku taruh mana dah Ini kalau hilang Kocak sih Kita coba cari di surex room Coba ya Di sebelah sini Gak ada Di sini juga gak ada Lah, ini ternyata Dalam chest dong Kok bisa ada dalam sini Kocak Untung gak hilang loh Hilang Sedih sih Nah, di hari ke-720 ini Aku pengen juga buat kombinasi Armor yang lain lagi Asli aku Kedagian ganti-ganti armor Kemarin tuh ada yang Ngetag Kalau gak salah di Instagram Atau Tok-tok tuh Aku lupa Itu ada armor yang dibikin Kayak kostum Spider-Man gitu Keren dah Kita coba bikin lah ya Cuman armor kan warna hitam ya Kita coba bikin kostum yang Spider-Man 3 Tiga tuh Yang warna hitam tuh Jadi Venom kita cuy Nih Set 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 Yo eh Let's go Ewa Bajuk juga sih Warna hitam putih Let's go Mantep nih Walaupun gak ada Mirip-miripnya sih Sama Venom Nah Semua bahan tadi kan Udah berhasil kita kumpulkan Sebelum mengupgrade portalnya Karena disini Mesin-mesin melayang ini Sepertinya Mengganggu pemandangan Aku hancurin dulu lah kan Mesinnya Kita hancur-hancurin aja Semua ini mesinnya Sayang juga nih Slamnya Masih bisa kita manfaatin cuy Walaupun aku udah ada Slam pump yang udah Kenceng banget sih Sebenernya Oke kita hancur-hancurin dulu nih Semua mesin yang ada disini ya Di hari ke-2623 Aku berencana untuk mengupgrade portal netherku Yang masih melayang ini nih Tadi aku udah Ngumpulin banyak banget Quartz Jadi untuk tema portal netherku kali ini Aku pengen pake Quartz block cuy Biar kayak rumah-rumah modern gitu lah Nah kita buat buletan dulu Untuk portalnya Ya Aku tau ini bukan buletan sih Tapi kotak Belum jadi cuy Ya ini kayak gini Kita desain dulu bentuknya Tapi bentar dah Ini kayaknya kita perlu pencerahan dah Biar dia ada monster-monster Yang mengganggu di malam hari Cukup pake torch aja sih Cuman ini luas banget Asli Wah Liat tuh Udah pada nongol monster-monsternya dong Asli ini kalo gak cepet-cepet Udah di jajah nih tempatku Nah Udah terang semuanya nih Emang udah pagi sih Makanya terang Oke kita lanjut Tadi aku udah ngebikin desain Buat portal nethernya Sekarang tinggal kita buat Pake quad blocknya cuy Pertama kita buat buletan dulu Pake quad block Untuk tangganya Disini aku menggunakan Stair dipselet coy Terus kita lapisin Bagian atasnya Pake cobblestone dipselet Quad block lagi di atasnya Terus kita buat Jalanan menuju ke portalnya Nah untuk portalnya Kita taruh di tengah kayak gini Selanjutnya Aku buat pilar-pilar Di setiap sisi dari portalnya Lanjut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 setiap tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klik 케 selamat menikmati jika Anda memiliki spine pastikan wow, takutnya kalau pakai yang 1 banding 16 ngelag gitu loh cuman bakal keren sih ya daripada bingung, mending kita pikirin di goldfarm aja lah sambil cari XP oh ya, sekalian lah kita tulis nama-nama membership yang baru gabung ke channel ini nih tadi aku tuh abis ngecek, ternyata udah ada banyak banget nih manusia-manusia yang udah gabung membership gokil nah, kita tulis-tulis dulu nih nama-namanya di diamond uh, oke, 1 shulker full cuy ya, thank you banget yang udah join membership di channel ini ya gokil lah kalian, mantap nah, sekarang demi mengembalikan XP yang udah berkurang tadi mending kita kumpulin XP bentar lah di goldfarm ini oh ya, lain kali kapan-kapan mungkin kita coba buat ngebikin XP farm yang lebih kenceng lah ya tapi apa ya enaknya emang goldfarm sih yang lebih kenceng apa kita upgrade lagi goldfarmnya 1107 XP joy oke, akhirnya XP ku bisa 1100 lagi nih nah, selain XP disini aku juga dapet banyak banget gold nih tinggal kita crafting-crafting aja sih jadi goldblock biar lebih mudah dibawa-bawa dapet 10 stack hampir 11 stack goldblock nih mantap ya, kita taruh aja dulu di storage room biar gak menemukan ender CSCO ya nah, di air ke-7671 setelah memikirkannya dengan matang akhirnya disini aku memuruskan untuk membuat map dengan ukuran 1x1 karena kalau terlalu luas takutnya yang pertama nih itu terlalu lama buat ngebulin tempat ini terus yang kedua takutnya kalau terlalu luas jadinya malah ngelag dan yang ketiga sayang adik kakak oke, kita coba map pertama ini bagian tengah waduh udah pas tengah dong ya, yaudah lah ya bentar, ini berarti kita buat map lurus kesana ya ini kita terbang sampai pojok terus kita bikin map baru lurus lagi nah, kalau udah sampai pojok kita bikin map baru lurus bikin map lagi nah, oke terus kita taruh di sebelah sini let's go mantap nih waduh, ini stok firework udah hampir abis untung masih ada gunpowder nih jadi aku bisa ngebikin firework lagi oke, lanjut kita buat ke arah sana tuh nah, udah jadi garis lurus cuy masih ada banyak sih yuk, oke kurang dikit lagi dikit lagi, pingsan waduh, ini sambil tepetirin lho oh ya, pdw ini tuh bukan salah naro ya tapi emang kayak gini cuy cangnya kebelah gitu jadinya keliatan kayak salah naro ntar kapan-kapan kita coba benerin dah asli jadi kayak aneh gitu cuy gara-gara cangnya kebelah oke, ini kurang dikit lagi nih let's go, bisa nih dan ini yang terakhir cuy oke, let's go udah jadi nih, mantap ini kalau dilihat-lihat di sekitar sini tuh banyak banget village-nya cuy tuh ini, di sebelah sini ada nih ini ada nah ini map-nya biar lebih aman kita tutupin pake kaca diatasnya dan akhirnya di akhir ke-7683 aku berhasil ngebuat map dengan ukuran 17x17 block kalau gak salah ini udah luas banget sih tapi ini lho yang bikin gak enak dilihat cangnya ngebak cuy asli banget ya, yang penting sekarang akhirnya portal nether dan tempat tinggal baru ku udah jadi nih bila ini pulau bagian atas aku udah mutusin buat aku jadikan tempat tinggal juga cuy aku udah naruh kasur dan ada chest buat naruh barang-barang tuh nah, untuk bagian bawah portalnya kita jadikan tempat membership tadi aku tinggal gali-gali bikin tempatnya sekarang tinggal kita hias-hias aja sih biar kelihatan lebih mantap lah masa tempat membership isinya batu-batu random kayak gini? enggak lah ya kita harus bikin tempatnya jadi spesial gitu biar yang join membership makin banyak nah, ini tangganya kita buat dari kayu sepuluh aja nih kayak gini selanjutnya aku hias tembokku menggunakan kombinasi dari beberapa stone terus ku tambahin sikit hiasan dari kayu spruce kemudian tidak lupa kita beri pencahayaan juga biar gak ada monster yang nge-spawn lalu untuk lantainya disini aku menggunakan spruce wood nih setelah ruangannya udah jadi aku buatlah papan-papan untuk memajang lemon-lemon membershipnya dan akhirnya di hari ke-7693 tempat membership baru udah jadi cuy let's go mulai sekarang kita gak bakal kekurangan tempat lagi nih buat membership yang baru gabung ntar kalau semisal disini tempatnya udah penuh kita tinggal gali-gali lagi ke bawah sampai mentok ke bedrock kalau di tempat lama kan emang udah mentok tuh di bedrock kan ya makanya gak bisa lagi tuh buat nampung membership nah ini demon membership tadi kita pajang-pajang dulu cuy disini ini kita kasih warna putih biar keliatan oke let's go nih woyoyoye udah di lumayan banyak nih membership baru cuy mantap pada hari ke-7695 aku mengapiskan waktuku untuk berjalan-jalan ya sekalian refreshing lah siapa tau di perjalanan kita menemukan ide yang sangat mantap kan buat dicoba woyoye ini sal kerfam lama aku nih aku inget banget cuman udah gak bekerja lagi oke kita lurus aja terus wuh ada oson monumentus belah sana tuh sepertinya aku belum pernah kesini sih jadi ya gas lah kita coba looting yang ada dalam sini ini tumben nih gak ada efek mining fatigue-nya kita bunuh bossnya dulu wuh oke nah ini nih ini bakal berguna banget spongnya tuh ini makin banyak spong makin cepet kita nguras air oke kita lanjutkan perjalanan lagi nah agak jauh dari sana aku menemukan simwreck aku samperin lah kan kesana aku buka chest yang ada di dalam dan aku menemukan fury treasure map aku langsung aja menusuk ke arah herta karun dalam peta itu gali ke bawah dan aku mendapatkan beberapa emerald gold iron dan heart of the sea nih di tengah-tengah desert aku melihat ada block yang pda sendiri nih ternyata setelah kugali ada arte amethyst wow kirain apaan tadi aku lanjutkan perjalananku lagi nah karena kurasa langit udah cukup gelap aku memutuskan untuk bermalam di village yang ada di dekat sana tidak lupa aku amalin high build mereka takutnya kan ada maling gitu mending kita amanin dulu kan ya gak sih di pagi harinya setelah kurasa aku berjalan-jalan cukup jauh aku berencana untuk mainin-mainin disana nah tujuanku mainin-mainin kali ini tuh bukan buat cari diamond sih tapi kalau ada diamond ya kita ambilin lah aku pengen ngumpulin batu deep sled karena nantinya aku bakal butuh deep sled lagi gitu buat ngebangun-bangun kan nah aku langsung aja masuk ke gua paling dalam waduh ada balong deep drag dong tapi gak tau dah sled ini ada ancient city gak ya oke kita coba kumpulin batu deep sled dulu nih cuman ini batu deep sled kan keras banget nah daripada ngegetokin manual kan kelamaan ya kita pake aja teknologi bernama wither pertama-tama kita gali-gali manual lurus kayak gini nih lurus aja terus sampe ya sepanjang mungkin lah terus selanjutnya kita summon withernya di ujung setelah itu kita kurangin darah withernya sampai setengah baru kita keplak-plakin sambil mundur ngikutin arah jalur yang udah kita buat tadi cuy wesh mantap nih mesin mining batu otomatis waduh ini tinggal kita pengutin aja di patch-nya sih wah entertainment oke lanjut tidak keplakin sambil mundur venture ho 17 matita n01 apa n01 n00 n00 n't n00 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 udah mentok cuy bye bye wither oke jadi disini aku udah dapet empat shulker cobblestone deepslate nih ya harusnya cukup sih harusnya dan itulah tadi kisahku selama 100 hari di Minecraft hardcore Joy jadi selama 100 hari tadi akhirnya kita berhasil ngebangun kembali portal yang udah lama hancur di best lama ya udah mantep lah ya tapi kayak ada yang kurang gak sih kayak kurang rame gitu Joy coba komen di bawah enaknya kita tambahin apalagi nih di sekitar portalnya tapi ini untuk sekarang mungkin segini aja dulu video kali ini jangan lupa untuk tinggalkan like sebanyak banyaknya kalau bisa sih sampai 25.000 like gitu loh ayo bisa lah ya oke lah segini aja dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye abone ol